minyaknya ternyata bercampur dengan air bro Oke bro kendaraan kita sudah kita perbaiki tadi ya dan sudah bisa sekarang sudah pukul 12 ya coba tetap lanjut menuju spot yang beringin semoga tidak ada kendaraan lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro ban kita bocor lagi nih bro sial betul kita hari ini kita sudah sampai bloknya kita masuk ke situ nanti ke tempat yatno poh ternyata ada orang juga di dalam terlihat siapa itu kita sudah masuk blok ini bro memaksakan walaupun jalannya dicin sekali ini bro saya perjalan saya di dalam tadi ada dua orang pemburu juga kita blok tau siapa nanti kita lihat oke oke bro kita sudah memasuki blok ke arah pondoknya teman kita yatno poh dan ternyata kita bertemu kawan-kawan juga disini bro yaitu snipper bura ini ini lama saya tidak bertemu beliau nih bro sering janjian tetapi baru kali ini ketemu tidak sengaja baru untuk comeback nanti kita akan berburu di uang-kawan berburu di pemburu di kawan-kawan ya ya oke oke ikuti terus penuh perjuangan kali ini oke bro kita lanjut jalan kaki karena kendaraan tidak memungkinkan untuk kita bawa karena jalannya terlalu ekstrim dan licin bro kita berempat dengan sniffer murah juga oke kita sudah mendekati pondok lihat nopoah ini bro kita menempuh perjalanan sekitar 1 jam jalan kaki tadi dari sana akhirnya sampai juga ini dia penampakannya kapel langkau setelah 8 bulan saya tidak kesini ternyata ini dia penampakannya untuk pohon beringinnya masuk sini bro nanti kita berjalan masuk ke dalam situ sekitar 1 jam lagi nah ini sungai yang biasa tempat tempat nopoah dan kawan-kawan untuk mencuci hasil-hasil buruannya ini sungai surut seperti ini akhirnya setelah menempuh perjalanan yang sangat melelahkan dan penuh rintangan akhirnya kita sampai juga di pondok piat nopoah dan kita juga bersama kawan-kawan para youtuber juga ini ada sniper murah tidak sengaja tadi kita bertemu beliau nanti kita langsung hunting bareng di pohon beringin kawan-kawan ternyata di belakang pondoknya yak nopoah itu ada pohon beringin itu bro nah yang ini nah itu ternyata buahnya mulai masak juga kita coba mantau tadi tupanya lumayan banyak untuk burung-burungnya seperti ini masih belum terlihat karena memang baru sekali bro masaknya mungkin ini sekitar sehari atau dua hari ini masak dengan hari masih siang iya dengan harinya juga masih siang masih jamnya makan siang jadi kita bersama kawan-kawan para sniper kita coba setting-setting unit saja dulu disini kita coba jero-jero kita coba pakai ini pemura mencoba menggunakan peredam baru peredam bontot katanya bro karena memang tidak sampai satu kilan mereka berdua ini bro ternyata dari kemarin ya di hutan sini belum pulang-pulang mau pulang takut katanya takut dimarahin karena jong mau pulang malu semoga hari ini kita bisa mendapatkan poin yang memuaskan ya oke putih terus itu poin beringin ya bro nah ini lumayan tinggi ini bro teman kita Borneo Export kita masak dulu akan memasak Bang Yatno kita pinjam pondoknya ya kita pinjam pondoknya bro Yatno untuk memasak ya semoga bro Yatno nanti dan kawan-kawan bisa menyusul kesini agar kita bisa hunting bareng oke selamat nganggur tidak nganggur tidak di jerung meresan begitu keberit dan hari itu guring di pondok itu mulai jam 3 itu beli lagi kebawah jam 4 setengah 5 itu layih patroli pelawan paman log gobok segelang ragam tapi satu penyamannya waktu itu dulu masak kayu-kayu lain terada adanya biarnya sudah sore benar masih kelihatan masih terlihat kalau di tele kita pakai mounting bisa terlihat beringin teman kita tadi yang dua orang sniffer murah dan temannya satu lagi sudah jalan duluan sekarang saya bersama Borneo Export mencoba menyusul kita menawati jembatan setiap kayu harus hati-hati ini bro oke dari pondoknya Yatnopoh tadi kita harus berjalan lagi menuju ke spot kurang lebih sekitar berapa 20 menit melewati hutan Kalimantan yang masih sangat alami semoga sampai spot nanti kita bisa beruntung dan bisa mendapatkan poin yang memuaskannya ini teman kita borneo export membawa pancing nanti dia sambil mancing juga disana kita menyebab anak sungai berubah yang berubah yang berubah berubah Oke bro kita sudah sampai di bawah pohon beringin ya Nah itu dia pohon beringin ya Barusan teman kita sudah ada mendapatkan poin punah ya Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit tadi ya dari pondok Nah ini kita sampai juga Oke kita lanjut bro semoga kita beruntung ya Kita sudah mulai menyanggong ya di bawah pohon beringin ya Untuk poin sementara teman kita sudah mendapatkan 3 ekor ya belum punai Saya baru selesai menyiapkan unit dan sekarang sudah mulai menyanggong ya Sekarang sudah pukul berapa ini bro Sekitar pukul 2 ya Masih punainya masih belum mulai rame datang Tetapi salutan mereka sudah mulai kedengaran dari arah sana Untuk kali ini mohon maaf ya bro Saya tidak menggunakan mounting kamera Karena kebetulan mounting kamera saya rusak Kacanya lepas bro Mungkin terkena getaran waktu kita di perjalanan tadi ya Ini bro poin kita sementara Ada punai Dan burung kukuh Nah ini Di dalam plastik Masih ada yang hidup juga ternyata Lumayan Kita tunggu sebentar lagi Ini teman kita Punai Punai Kita masih mencoba menunggu bro Karena masih ada Kesehatan dari punai ya Dari sebelah sana Siapa tau mereka hinggap di pohon beleng ini jeśli Itu Apa yang gunanya? Apa yang gunanya? Apa ini gunanya? Ini gunanya. sini banyak-banyak ya di sini lah kayu tinggi ini cuma terlindung dari situ sini oke bro perburuan kita di pohon beringin kita akhiri sampai disini karena sudah senja dan punai pun sudah tidak ada yang datang lagi ya sudah tidur bro sudah tidur mereka untuk poin lumayan dan yang panen hari ini sniper murah hahaha dia juara hari ini dua hari sudah mandi dan cuaca mendung juga ini bro semoga saja di jalan nanti tidak hujan ya kalau hujan berabe urusan ya Oke bro kita lanjut pulang ke pondok lihat nopo hari mulai gelap sudah nih bro ya bangin kesesan berbulu malam cara sudah baik dirusak loh masih merewati hutan kita masih di jalan bro harinya mulai gelap awas kalau dikomen awas tetapi kekikiran lagi mulai